Ya, Miss. Boleh nggak saya cerita sedikit? Boleh, cuma ingat jangan menyebut nama siapapun termasuk namamu sendiri karena saya tidak ingin setelah Firara minta take down. Kenapa? Cerita tentang apa? Siap, Miss. Silakan, mau cerita tentang apa? Seperti ini, Miss. Saya kan di sini hampir 8 tahun ya, Miss. Saya nggak pernah pulang sama sekali. Kemarin saya pulang pas Lebaran. Terus? Pas Lebaran, saya minta satu bulan tapi dia nggak ngasih. Saya ngasih tiga minggu sekitarnya. Oke lah, nggak apa-apa, gitu kan. Terus saya balik lagi ke sini. Tapi setelah balik ke sini, akhir-akhir ini majikan saya pinggangnya itu aneh gitu loh, Miss. Aneh dan sangat kayak nggak suka dengan saya, gitu. Terus? Waktu saya tanyakan itu sebelum 6 tahun, saya nanya gini, apakah saya dapat ruang servis? Cuman itu kan. Saya dikasih, Alhamdulillah, tidak juga. Tidak apa-apa. Tapi saya suruh nanya sama agent gitu. Ya, saya menanyakan kemajikan saya. Terus kata, oke saya kasih ntar kalau kamu sudah 6 tahun. Ya, saya sudah 6 tahun, saya nanyakan lagi. Dia balik lagi, bilangnya seperti ini. Ya, ntar kalau sudah 8 tahun. Nah, setelah itu, saya kan ini finish Desember, apa Januari awal itu kan. 8 tahun. Saya menanyakan, apakah Miss itu masih mau dengan saya atau tidak? Masih suka dengan saya atau tidak? Karena kenapa? Karena akhir-akhir ini seakan-akan dia itu kerjaan semakin gimana. Nggak masalah sih, nggak masalah. Cuman perbedaan jauh banget seperti yang awal-awal gitu loh. Ya. Setelah itu, saya merasakan, ah, ini ada yang nggak beres gitu dalam diri saya. Mungkin nggak suka karena pekerjaan saya. Perasaan pekerjaan saya ya, saya lakukan apa yang dia mau seperti itu kan. Saya tanyakan ke agent saya, apa majikan saya nggak suka, tolong tanyakan ke majikan saya. Kalau memang tidak suka dengan saya, saya mau ganti majikan lagi gitu. Karena saya ini gini, Miss, saya kenapa pengen nambah lagi 2 tahun gitu. Karena saya punya cicilan rumah yang harus saya bayar lah dalam tahun-tahun ini. Saya mau nanyakan, kata dia, ya saya masih mau. Nah, saya kan nanyakan lagi, long service. Kamu ngasih nggak sama aku itu yang 8 tahun, kata saya gitu kan. Oke, I can give you, katanya gitu kan. Saya ngasih kamu, katanya. Nah, saya kekenok tadi malam, saya nanya lagi gitu kan. Mau nggak pekerjaan saya di sini, kamu suka nggak dengan saya. Tapi dia diem, Miss. Diem. Diem dengan saya. Aku berpikir gini, sayang dia nggak suka saya, mungkin nggak mau ngasih juga uang itu, nggak apa-apa sih. Itu kan saya tingking doang yang, maaf ya Miss, tingking kotor gitu kan. Apa? Tingking kotor? Iya, tingking kotor itu ke majikan itu mungkin nggak mau ngasih long service, seperti itu maksud aku. Oh, oke. Saya berpikir kotor gitu, Miss. Terus? Iya. Terus aku bilang, ingin nanyain lagi apa nggak? Maksudnya aku telepon Miss Yuni itu, ngasih pengen minta solusi gimana gitu. Oke. Iya. Tingking kotor itu apa bisa dibilang negatif-negatif tingking? Ya, karena majikan saya tingkanya itu sangat berbeda banget, seperti awal-awal dan sekarang sering marah-marah. Kalau gajian, aku gajian itu abang sebulan setengah baru digaji, Miss. Tapi aja tanda tangannya tanggal segitu, Miss. Tuh, aneh yang di situ juga, Miss. Itu kan termasuk nggak, nggak, apa ya, nggak baik gitu maksud saya. Saya digaji ke harinya tanggal dua, tapi tanggal empat belas. Saya tanyakan kenapa, lupa. Terus saya tanyakan kenapa di sini tulisannya tanggal dua, kata saya gitu. Ya nggak apa-apa, ya menurutnya aku digaji. Gitu, Miss. Sering terkelat lah intinya, Miss. Boleh nggak saya ngomong? Mungkin majikan sudah bosan sama kamu. Dan saya bisa katakan adalah long service maut. Boleh? Karena menurut pendapat saya adalah rata-rata orang yang berubah itu karena long service. Iya. Karena bosan. Iya. Jadi, apalagi ini, maaf sekali. Tiba-tiba ucuk-ucuk kamu nanyain tentang long service kemacikan. Kalau majikan mau ngasih itu tidak perlu ditanya, mereka akan ngasih, Mbak. Tapi saat kamu bertanya, itu sebenarnya kamu sedang menabuh gendera perang sama majikan. Nggak, Miss. Dia ngomong sendiri, Miss. Kalau udah enam tahun, aku kasih. Dia ngomong sendiri, Miss. Tapi kenyataannya kan nggak dikasih. Kan cuma ngomong aja. Kan kenyataannya cuma ngomong aja. Terus kamu nanya, kan? Iya. Saya ngomong wajar, Miss. Ya nggak wajar, Mbak. Karena nggak wajar. Nggak wajar. Majikan seperti itu. Menang sendiri. Nggak wajar. Kalau mereka mau ngasih, mereka akan ngasih. Dia berjanji mau ngasih, tapi kamu nanyain. Oh ya oke, Wimbele. Mungkin aku nggak mau memberi. Karena kamu terlalu banyak. Aku janji akan memberi. Tapi kamu rese tiap kali nanyain. Jadi long service maut. Majikan berubah. Tidak tentu. Mungkin kamu yang berubah. Karena kita itu merasakan perubahan itu orang-orang di sekitar kita. Kalau kita nggak. Jadi semakin kamu banyak ngomong, semakin banyak salah di depan majikan. Apalagi nih, sudah lama. Jadi mereka merasa tidak suka. Saya selalu bilang, long service itu adalah rezeki dari Tuhan dan tidak akan tertukar. Semakin kamu menanyakan, semakin majikan itu tidak suka sama kamu. Dan saat kamu finish kontrak keluar dari situ, majikan tidak wajib kamu memberikan link service. Iya. Saya nggak menanyakan terus. Setiap mau finish kontrak baru tanyakan gitu. Betul. Ini aja aku nanyakan. Tapi yang 6 tahun nggak nanyakan. Yang ini, yang 8 tahun maksudnya. Iya kan sekarang kan majikan berubah mbak. Dengan cara kamu menanyakan. Iya, saya nanyakan. Enggak, saya belum menanyakan udah berubah. Makanya saya tanyakan gitu loh. Masa saya gitu. Iya. Dia nggak berubah duluan, terus saya tanyakan. Sudah tahu dia berubah, kenapa kamu masih nanya. Intinya kan dia nggak akan ngasih. Iya, saya gini loh Miss. Maksudnya aku juga kan paspor mau finish. Terus kan, benda lagi terus. Isa juga mau finish. Saya kan menanyakan kalau memang nggak suka dengan saya. Ya udah bilang. Tapi biar dia. Maksud saya kan otomatis saya bingung. Saya mau cari majikan juga. Saya kan harus dari pertanyaan majikan. Masa saya harus keluar gitu aja Miss. Kenapa tidak? Kalau kamu sudah merasa tidak cocok, tidak dihargai. Kamu boleh keluar kok. Siapa yang melarang kamu keluar? Nggak apa-apa gitu ya. Abisnya orangnya di Indonesia ya. Sekali lagi jangan baperan. Kalau majikan sudah tidak menjawab, jangan khawatir. Dia mungkin hari ini sedang ada di agent lain interview dengan pembantu lain. Iya Miss, iya. Iya, iya. Kan saya selalu bilang bahwa, jangan baperan. Kalau majikan tidak mau menjawab, berarti mereka sedang mempersiapkan sesuatu. Iya Miss, soalnya kan kemarin juga semua, sampai saat ini pun Pak Sur, semua dipegang majikan. Waktu pulang malam, visa saya di sini. Sedangkan saya udah diindo. Kan saya kena masalah, malah saya diomelin Miss waktu itu. Visa saya dimajikan, disimpan di sini Miss. Ya intinya adalah, ayat 1 pasal 1, majikan selalu seperti itu. Jika kamu masih butuh uang, ya pertahan. Nggak butuh, ya kita pergi dari situ. Tadi kan seperti saya katakan, bahwa kamu itu masih butuh uang. Bukan karena long service, karena kamu itu masih butuh uang, karena itu kamu bertahan. Long service itu bonus. Bonus kalau dapat. Kalau nggak dapat pun kamu tidak bisa melakukan apapun. Jadi kalau memang majikan, gimana? Apakah saya harus diam tetap kerja, biar majikan yang nggak mau saya, atau saya bisa keluar kapanpun saya mau? Kamu bisa keluar kapanpun kamu mau. Satu bulan notice kamu bisa pergi. Atau kamu nunggu finish kontrak pergi. Kan tidak perlu nanya juga sama mereka. Kalau mereka mau renew kamu, bilang aja kamu nggak mau. Oh, bisa ya Miss? Ya bisa, kenapa tidak bisa? Nggak habisin visa atau nggak bisa-misa? Misalkan apa, kurang sisanya kurang satu bulan, apa? Ya terserah kamu, Mbak. Terserah kamu. Kamu maunya seperti apa? Langsung pergi, atau nunggu finish, atau seperti apa? Ya ngaturkan ke dirimu sendiri. Siap, siap. Dan sekali lagi, jangan terlalu baperan sama majikan. Majikan tidak ngomong sama kamu, mereka sedang mempersiapkan sesuatu. Oh, siap Miss. Kalau masih butuh uang, ya diem. Kalau kamu menanyakan long service, mereka tidak akan memberikan. Itu anehnya orang Hongkong, Mbak. Itu anehnya orang Hongkong. Siap. Ada yang lain lagi? Nggak ada, Miss. Terima kasih banyak. Untuk semuanya. Dibuka pikirannya, jangan terlalu fokus pada long service. Ya, saya sih nggak begitu. Cuma kan dia diem, diem. Aku bilang, mau saya? Pak, enggak. Kalau memang mau, masih mau saya, ya saya lanjutin. Kalau nggak mau, ya bicara. Kenapa saya harus bicara? Kalau saya nggak suka kamu, kenapa saya harus bicara sama kamu? Ya majikan saya, orangnya gimana gitu loh. Kan haknya majikan tau, Mbak. Kalau dia nggak suka sama kamu, emang harus ngomong. Mbak, saya nggak suka kamu, kamu keluar loh. Enggak kan? Majikan itu lemcungi, lejiknya cawa. Jadi kalau kamu menanyakan majikan, masih mau saya nggak? Terus majikan diem. Harusnya kamu kroso, Mbak. Kamu tuh sudah tidak diharapkan lagi. Jangan baper. Baik, Miss. Baik. Saya mengerti. Ayo, sadar diri. Majikan sudah nggak butuh kamu, udah. Majikan sudah nggak peduli kok sama kamu, kok kamu masih baperan. Dan ingat, kerjamu tetap harus bagus. Bukan berarti majikan nggak suka kamu, terus kamu kerjanya seenaknya sendiri. Hati-hati. Berapa banyak orang yang hampir finish kontrak? Hampir finish kontrak. Mbak, dengarkan saya ngomong dulu. Dengarkan saya ngomong dulu. Kebanyakan Mbak-Mbak, sebelum finish kontrak, mereka berpikir bahwa kalau majikan nggak mau sama dia, dia kerja seenaknya sendiri karena sudah mau finish kontrak. Dan berakhir di penjara. Saya tidak tahu apakah kamu kerjanya bagus atau tidak. Karena tidak ada hubungannya dengan saya. Saya cuma general aja menyampaikan pada kalian semua, hati-hati kerja di rumah majikan, apalagi kalian mengharapkan long service. Dan sekali lagi, long service itu maut. Salah melangkah. Kalian bisa terjadi sesuatu. Saya masih ingat banget yang namanya Sophie itu, dia tidak mencuri, tapi akhirnya berakhir di penjara. Gara-gara long service. Ngerti? Iya, Miss. Ada yang lain lagi? Kalau misalkan ini kan telah terus gajinya, tapi majikan minjem terus ke saya, nggak dibalik-balikin gimana, Miss? Ya nggak mungkin dong. Nggak boleh dong. Kamu kerja ikut majikan untuk cari uang. Bukan minjemin uang. Ya bilang aja uangnya dikirim ke Indonesia. Tapi itu baru cining nih, satu hari, kemudian dia minjem 2 ribu. Tapi lama kembaliin ya, Miss. Ya bilang nggak boleh dong. Nggak boleh dong. Nggak boleh gitu. Ya nggak boleh dong. Nggak boleh. Nggak boleh. Siap, Miss. Boleh nolak saya ya. Ya boleh, kalau itu masalah pinjeman itu. Nggak boleh itu. Majikan nggak boleh pinjem TKW. Iya, Miss. Siap. Makasih ya, Miss. Itu aja sih, Miss. Assalamualaikum. Jadi buat teman-teman nggak ada ceritanya majikan pinjem ke kamu, terus kamu izinkan. Orang ini ceritanya nggak ada. Jadi kalau ada yang kayak gitu, ojoleh, ojoleh. Ini nggak jelas sih majikan. Kayaknya ini nggak jelas sih. Majikan yang ada duit di TKW ini. Yang ada TKW ini tanya long service. Masih ya, majikannya kayak kerepen, jadi jauhi long service. Ya jelas beker lah. Dan podo telpon, ini ngerti lah-ilai. Ini ada yang ada di Kodom Brodol. Tapi ngerti lah. Aku ada di Kodom Brodol. Ya jamin ya, Miss. Ya jamin ya. Ya jamin ya. Ya jamin ya. Ya jamin ya.